Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama meminta agar aksi demonstrasi sopir taksi tidak berlangsung anarkis. Pemprov dan kepolisian siap menindak tegas pendemo yang melakukan pelanggaran. Di sisi lain, Ahok mengakui jika demonstrasi terjadi karena sopir taksi konvensional memerlukan peraturan yang perlu ditegakkan. Ahok menjelaskan selama ini taksi aplikasi online mengenakan tarif yang lebih murah ke konsumen karena tidak membayar kewajiban. Sementara perusahaan taksi konvensional harus memenuhi kewajiban membayar berbagai hal, maka semuanya termasuk taksi aplikasi online harus mengikuti peraturan. Taksi online perlu ditempeli stiker penanda. Jika mereka tidak memiliki pool taksi dan tidak memenuhi kewajiban, maka menurut Ahok hal ini menjadi sebuah kesalahan. Ahok pun akan mencari tahu pendemo yang anarkis melalui data dari media maupun CCTV yang tersebar di berbagai sudut kota. Penindakan pendemo anarkis akan bekerjasama dengan aparat keamanan. Kita lihat aja kalau ada unsur itu, kalau ada orang kayak gitu kan mau gak mau gimana? Kalau orang demo gitu kan pasti ada anarkis, jadi kita bisa tutup langsung. Yang penting dia jangan melebar. Ya kita sudah catat, kita tahu nih plat nomornya berapa, siapa laku, ada CCTV semua kan? Nah ini sudah gampang, kita tinggal cari aja perusahaan taksinya yang mana. Kamu anarkis aja, ada ketahuan merek taksinya kok. Seragamnya jelas kok, kamu demo kok. Kelihatan kan di foto juga wartawan berita juga kelihatan. CCTV gedung juga kelihatan. Di pidanakan gitu? Kita lihat aja, kalau ada unsur itu kita kan pidanakan. Dampak kunjuk rasa masal para sopir angkutan umum hari ini juga terjadi amuk masa yang membabi buta. Seorang sopir taksi yang tidak terlibat aksi dan tidak tahu menahu menjadi korban amuk masa karena dilempari sejumlah oknum yang diduga sopir gojek. Berikut liputan Eko Frima Adani dan Juru Kamera Ali Hamdan. Dampak dari aksi demo besar-besaran pada hari ini terdapat sikap saling serang dan juga amuk rasa yang membuta. Ini adalah salah satu sopir taksi atau mobil taksi yang saat ini menjadi korban pengerusakan dari oknum yang disampaikan oleh pengendara taksi yakni oknum gojek. Ini adalah batu besar yang dilemparkan oleh oknum tersebut untuk merusak atau memecah kaca dari taksi ini. Batu ini masih berada di atas kaca taksi. Dan selain itu juga terlihat kerusakan juga dengan kaca depan juga diamuk oleh masa. Dan berkesan sedikit ke arah kanan pintu kaca juga atau kaca kanan di arah sopir juga terlihat pecah. Dan saat ini pengendara bersenang tengah berada di Polda Metro Jaya untuk melaporkan kejadian yang serupa. Pak mohon maaf Pak, Bapak siapa nama Bapak tadi? Agustian. Bisa diceritakan Bapak bagaimana tadi kejadiannya Pak? Bapak tadi sudah sempat menjelaskan atau langsung diamuk warga? Tidak ada penjelasan, mereka langsung pecah-pecahin kaca. Saya sempat ngomong, saya bilang saya tidak ada, tidak ikut demo, saya baru ngantin penumpang. Tentang saja mereka karena ada ratusan jumlahnya. Ada aparat terlihat tadi di sana Pak? Tidak ada, sama sekali. Dan Bapak sendiri ada yang terluka atau bagaimana Pak? Tidak ada. Rencana mau dilaporkan langsung? Ya, saya tunggu orang dari kantornya dulu, biar sama-sama dengan orang kantornya, memang harus dilaporkan. Tapi tadi kan Bapak berdua, teman Bapak sendiri bagaimana? Bisa lari? Enggak, itu yang satu kan bluebird. Bluebirdnya juga sempat dipecahin kayaknya, kacanya-kacanya ada yang dipecahin. Bapak dikira taksi bluebird? Enggak, dia duluan, bluebirdnya duluan, memang semua taksi di-stoppin. Cuman yang bluebird, jadi duluan dia bisa lari, cuman sempat dilempar batu juga. Saya sudah tidak bisa lari, sudah dikepung. Ada ratusan yang ngepungnya, sudah tidak bisa lari lagi. Di arah mana tadi Pak, tepatnya? Kasab Langka, persis tidak jauh lewat sedikit dari Museum Ciputra. Oke, terima kasih Bapak. Semoga laporan langsung didengar oleh pihak kepolisian. Dan itulah salah satu korban yang menjadi salah atau amuk masa dari korban yang berlangsung pada hari ini. Semoga kejadian ini sempat dinetralisi oleh aparat dan juga tidak berkembang ke lokasi lainnya. Dari Jakarta ke Prima Andani, Aliham dan Metro TV. Kami kembali ajak Anda bergabung dengan rekan Eko Prima yang saat ini memantau dari sekitar kawasan Gatot Subroto. Eko, bagaimana pantauan Anda terhadap kondisi unjuk rasa di sana? Ya, Zylvia, informasi yang dapat kami sampaikan. Tepatnya saya saat ini tengah berada di jembatan penyeberangan. Di mana di kiri saya adalah gedung DPR-MPR. Dan saat ini dapat Anda lihat di belakang saya puluhan sopir taksi atau ribuan sopir taksi. Dan juga mobil taksi tengah berkumpul di sini melakukan aksi unjuk rasanya sejak pagi tadi hingga siang ini. Tepat pukul setengah tiga waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami juga sempat mengikuti dari diskrimung Polda Metro Jaya kini Krishna Murthy. Yang juga sempat melakukan aksi sweeping. Tepatnya berada di daerah Senayan. Di mana Krishna Murthy mencoba membubarkan kerumunan atau gerombolan Ojek Online. Yakni yang tergabung dari Gojek dan juga GrabBike. Untuk membubarkan gerombolan ini untuk mencegah terjadinya keributan yang tidak diinginkan. Kita tahu Zylvia, jika dalam aksi ini memang tidak bisa dihindari. Meskipun dari Polda Metro Jaya telah memastikan atau menyaksikan jika kemarin tidak akan terjadi kericuhan. Namun faktanya pada hari ini dapat kita lihat sendiri. Aksi kericuhan terjadi di sejumlah titik. Baik itu dari aksi oknum dari taksi reguler. Dan juga mereka dari pengguna atau pengendara dari Ojek Aplikasi. Tadi saat kami sampai di Polda Metro Jaya kami melihat ada korbannya yakni sopir taksi yang terkena lemparan batu. Dari informasi yang kami gali dari beliau jika dirinya mendapatkan penyerangan dari mereka yang mengatasnamakan Oknum Ojek Online. Dan kerusakan yang terjadi di kendaraannya yaitu seperti pecah di kaca mobil belakang dan juga kanan. Dan sekaligus juga korban sendiri mengalami trauma. Dan tadi juga kami sempat mengkritisi ketika dari pihak kepolisian memang maksudnya baik untuk membubarkan kerumulan atau kerumpulan dari Ojek Online yang tengah berkumpul. Namun dari aksi mereka membubarkan itu terlihat seperti overreaktif. Dimana untuk membubarkan tersebut harus berteriak dan juga menggunakan tendangan. Dan saat ini dapat Anda lihat ini adalah gambar real time yang terjadi di depan gedung DPR-MPR RI. Dimana dari Polda Metro Jaya sendiri tengah mencoba untuk melakukan negosiasi agar dari pihak taksi sendiri bisa melakukan aksi unjuk rasa secara damai dan juga pesannya tersampaikan. Ya untuk sementara demikian Zilpia laporan kami langsung dari lokasi. Jadi jadinya unjuk rasa kembalikan Anda ke studio Zilpia. Terima kasih Eko Frima. Dari Tiara Malia kita beralih ke rekan Maria Lizia Hasni yang saat ini berada di depan gedung DPR Jakarta. Maria tadi ada spot menyebutkan ada aksi anarkis yang terjadi di depan gedung DPR. Apakah sampai saat ini aksi tersebut masih terjadi? Zilpia aksi tersebut sudah tidak terjadi lagi karena saat aksi tersebut sejadi sejak pukul 10, tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Petugas keamanan dan kepolisian yang memang ada di lokasi gedung DPR-MPR ini yang juga ikut mengamankan. Jalannya aksi unjuk rasa kemudian langsung menghentikan aksi anarkis atau aksi sweeping terhadap angkutan umum yang melewati jalan tol. Tadi aksi tersebut ini tepatnya Zilpia terjadi di ruas jalan tol dalam kota dekat pintu keluar Selipi, Palmerah atau Tanah Abang. Dan berdasarkan pantauan kami ini di lokasi terlihat beberapa kali masa pendemo menghentikan taksi yang melintas di ruas tol dalam kota di depan gedung DPR tadi. Informasi yang kami dapatkan tadi sekitar ada tiga taksi. Kami mendapatkan gambarnya Zilpia saat para pengemudi yang tergabung dalam unjuk rasa ini kemudian melakukan aksi anarkis terhadap taksi-taksi yang lewat di tol dalam kota seperti tadi menendang-nendang bannya, menendang bodi taksi, kemudian juga menendang kaca depan dan meminta pengemudi taksi yang di saat itu memang sedang membawa penumpang untuk turun dan menghentikan kegiatannya untuk mengantarkan penumpang tersebut dan ikut andil dalam aksi unjuk rasa. Karena memang seperti yang tadi sudah Anda sampaikan Zilpia, ada yang terpaksa mengikuti aksi unjuk rasa ini, ada juga yang suka rela untuk mengikuti aksi unjuk rasa ini. Kebanyakan dari mereka, tadi saya juga sempat bertanya terhadap beberapa pengemudi ini merasa tidak punya pilihan lain karena kalau tidak mengikuti aksi unjuk rasa mereka juga tidak dapat bekerja karena takut dihentikan oleh rekan-rekan sesama pengemudinya yang lain. Kemudian Zilpia saat ini juga orasi masih terus dilakukan di depan gedung DPR saat ini dan orasi-orasi tersebut ini pada intinya meminta pemerintah untuk segera menghentikan aplikasi online dan mereka tadi juga meminta solusi kepada pemerintah, bukan serta-merta untuk menghentikan operasi angkutan umum yang berplat hitam namun meminta solusi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tadi juga terhadap Presiden Jokowi agar mendapatkan solusi bagaimana caranya juga mereka yang selama ini penghasilannya turun sebesar 60% sampai tidak bisa menafkai keluarganya ini juga dapat kembali beroperasi dengan baik seperti sebelumnya. Dan semakin siang kami pantau ini Zilpia memang semakin banyak para pengemudi yang hadir berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang ada sekitar 10.000 armada yang tergabung dalam aksi unjuk rasa kali ini sebelumnya mereka memang juga pernah melakukan aksi unjuk rasa yang sama saat itu sekitar 14 Maret 2016 ya di perwakilan demonstrasi ini berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dan sudah diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada waktu itu namun saat ini aksi unjuk rasanya dilakukan lebih besar, besar-besaran sekitar 10.000 pengemudi dan juga 10.000 armada terlibat tidak hanya supir taksi tapi juga ada mikrolet, kopamilet, kemudian korporasi wahana kapilka atau KWK dan juga ada pengemudi baja. Mereka semua ini Zilpia tergabung dalam PPAD atau paguyuban pengemudi angkutan darat. Nah tadi selain sweeping yang mereka lakukan terhadap beberapa supir taksi yang sudah dihentikan langsung oleh aparat kepolisian setempat mereka juga melakukan aksi armaki selain Zilpia yang sempat merusak kenyamanan berkendaraan di sekitar jalanan baik di ruas tol selipi maupun di sekitar jalanan di depan gedung DPRM-PRD seperti membakar ban. Itu tadi sempat menghentikan lalu lintas secara total artinya mobil-mobil tidak bergerak sama sekali saat itu namun petugas kepolisian lagi-lagi langsung mengamankan lokasi aksi unjuk rasa sehingga Masa membubarkan diri untuk melakukan aksi anarkis dan saat ini Masa masih terus melakukan orasi di depan gedung DPR-MPR. Zilpia Sekarang kita akan beralih ke rekan Maria Lizia Hasni yang saat ini berada di depan gedung DPR Jakarta. Maria bagaimana kondisi di sana apakah para pengunjuk rasa sudah tiba di gedung DPR? Ya, para pengunjuk rasa sudah tiba Zilpia sejak pukul sekitar 9 pagi tadi mereka ini jumlahnya semakin siang semakin bertambah kalau tadi sekitar ratusan ini mungkin sudah hampir seribu Zilpia yang berkumpul di depan gedung DPR-MPR ini dan tidak hanya para supir taksi saja namun supir bajaj dan supir-supir angkutan umum lainnya juga bergabung di sini karena mereka memang tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama PPAD atau Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat dan saat ini juga sedang dilakukan orasi di depan gedung DPR-MPR ini dan tadi Zilpia kami juga menemukan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi yang berunjuk rasa mereka tidak hanya berorasi namun tadi mereka juga membakar ban di gedung tol yang memang terletak di depan dari gedung DPR ini Zilpia sampai kemacetan di jalan tol ini sempat macet total tidak bergerak sama sekali kendaraannya dan tadi juga di jalan tol juga mereka sempat melakukan sweeping atau menyetop salah dua dari angkutan umum berupa taksi seperti menginjak-nginjak kemudian meminta bahwa sang pengemudi itu ikut turun dan ikut andil dalam aksi unjuk rasa ini dan tadi kami juga sempat berbincang-bincang kepada sejumlah pengemudi yang ikut dalam aksi unjuk rasa ini memang mereka meminta untuk pemerintah mengambil sikap tegas terhadap para angkutan-angkutan yang ilegal yang beroperasi hanya menggunakan aplikasi online karena pendapatan mereka ini bisa berkurang sebesar 60% selama ini mereka bahkan tidak bisa membayar uang setoran saat akan mengambil taksi di puluh mereka masing-masing setiap hari ini apalagi memberikan nafkah kepada keluarga mereka yang ada di rumah aksi unjuk rasa ini masih akan berlangsung sampai siang nanti dan kami juga mendapatkan informasi bahwa nanti ketua DPR AD Komarudin akan memberikan konferensi PES di gedung DPR sekitar pukul setengah satu yang pastinya juga akan membahas mengenai aksi unjuk rasa ini Zylvia nantinya para pengemudi angkutan umum yang tergabung dalam PPAD ini akan mengakhiri aksi unjuk rasanya di Kemenko Minfo Zylvia